Oke teman-teman ini kebetulan kita sedang berada ini di lokasi kebun milik beliau ini kebetulan hari ini beliau sedang melaksanakan proses pembersihan gulmah menggunakan cara kimia yakni menggunakan racun rumput dan kebetulan juga kita mau lihat-lihat ini bagaimana kondisi dari kelapa sawitnya kebetulan di demplot ini ini sudah dalam kondisi sudah berbuah kelapa sawitnya Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri salam painter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpa amin Oke bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami ini silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi mungkin teman-teman di saat ini yang menonton video ini sudah ada yang memesan jenis lonsum dan di video kali ini kami akan menunjukkan salah satu paretas dari lonsum yakni paretas BL1 semiklon yang kebetulan dipunyai oleh beliau ini Oke kita coba cek satu-satu teman-teman ini kebetulan sudah mulai belajar berbuah ini tapi ini belum dipanen ini Oke kita lihat performanya BL1 semiklon ini kelihatannya teman-teman ini Tandan-tandannya agak lumayan besar teman-teman ini Kita lihat berkeliling ini 1,2,3,4,5,6,7 Ini belum baru samping sini 7 buah sudah teman-teman ini Ini enggak ada sekali teman-teman ini Ini jenis keluaran London Sumatera ini Untuk jenis bibit Bahlia 1 semiklon BL1 semiklon ini kita lihat performanya Kita coba ke sebelah sana Gesar-gesar dulu Ini kebetulan beliau sedang melakukan proses Pembersihan gulma Menggunakan racun Oke kita lihat ini Woi Walah bos Kita lihat performa buahnya memang tidak meragukan teman-teman ini Kebetulan juga kami ini menanti juga kedatangan Bibit lonsum kami ini Mudah-mudahan beberapa hari ini Sudah datang bibitnya ini Ini adalah gambaran teman-teman Bahwa beginilah penampakan dari Balai benih lonsum Yang mengeluarkan parates BL1 semiklon Salah satu contohnya ini Walah Kita lihat Nah ini salah satu karakteristik dari BL1 semiklon Ini kita lihatannya teman-teman ini Mempunyai Berondolan yang ukurannya besar teman-teman ini Ini sudah banyak berondol ini teman-teman ini Belum pernah dipanen ini Ini sebenarnya sudah harus dipanen ini Karena ini juga kondisinya belum pernah dikastrasi teman-teman ini Tidak tahu ini beliau ini langsung mau dipanen atau mau dikastrasi dulu Ini sudah lebih 2 tahun umurnya teman-teman Kita lihat berkeliling sekali teman-teman ini BL1 semiklon Kebetulan yang kami pesan ini jenis BL1 teman-teman Tapi tidak hampir sama saja dengan jenis-jenis yang BL1 semiklon ini Ini sudah penampakannya teman-teman Kita coba ke sana lagi Ngerinya lonsum Mantap memang Kita lihat lagi teman-teman ini Teman-teman ini Nah Kita lihat buahnya BL1 semiklon Ini kondisi memang belum pernah dikastrasi Belum pernah dibuang buahnya Ini sudah busuk-busuk teman-teman ini Ini kondisi busuk sudah ini Karena sudah kemasakan Coba sebelah sana lagi kita ya Lihat-lihatkan buahnya Ngeri nih Kita lihatkan buahnya Hai Tuh Mari Kelapa sawit lonsum teman-teman Jadi memang banyak sekali jenis yang ada di lonsum teman-teman Silahkan teman-teman pilih Menurut selera Ada BL1 BL3 BL7 BL1 semiklon Silahkan Silahkan teman-teman pilih Menurut selera masing-masing Mau BL3 kah yang perlu apa panjang Oke bisa Nah kita lihatkan Hai Teman-teman Nggak Meragukan teman-teman ini BL1 semiklon dari keluaran London Sumatra Ini rata-rata memang Buahnya bersusun Nanti mudah-mudahan nanti Beberapa bulan ke depan kita lihat Pemanenannya ini Perdananya ini Ini tampak kastrasi ini dipanen teman-teman ini Nanti insya Allah nanti Kita lihat ini penampakannya Hai Keunggulannya bibit unggul Salah satunya dari keluaran Lonsum Ke sana coba Lagi jalan-jalan lagi pos Lihat kan ini Nanti kita tanya ini Dia pakai jarak tanam berapa ini Untuk Ini Nah ini Kondisi buahnya teman-teman Banyak sudah yang busuk ini Karena tidak di kastrasi Dia masak sendiri di pokoknya Lanjut lagi Kita ke sebelah sana Kita lihat dulu Beliau Dia Kemarin Kasihnya Jarak tanamnya berapa ini Memang kalau kita lihat teman-teman ini Antara Pelepah satu dengan pelepah yang lain Ini sudah Hampir bersentuhan ini teman-teman ini Kita lihat ini Antara pelepah satu dengan pelepah yang lain Ini sudah Mulai bersentuhan Baru Usia dua tahunan Mungkin sudah tiga tahun ini teman-teman ini Mungkin sekitar itulah estimasi Dua tahunan atau sampai sudah tiga tahun ini Ini sudah mau menyentuh ini Kita coba tanya dulu Berapa kira-kira jarak tanamnya Dipakai Ai Mantap Kita kesana dulu teman-teman ini Kebetulan beliau sedang Nyemprot ini Kasih tanam Berapa ini jaraknya Hai Mantap Mantap Oh Apa itu Wah Danggota Kayaknya itu Hai Mana dia ini Kebetulan yang ini Ini kebetulan dalam kondisi banjir teman-teman ini Lahannya ini Memang kalau Dalam suasana yang Beberapa hari ini hujan Nanti ini kebanjiran ini Makanya yang Sebelah sini ini agak kurus dia Karena dia kena air terus ini Terendam dia Kita lihat kan teman-teman Hai Ini kalau tidak salah teman-teman Menggunakan jarak 99 Teman-teman Ini menggunakan jarak tanam 99 Oke mungkin itu sedikit informasi Tentang jenis unggul lonsum Yakni parahitas bel satu semeklon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih